Untuk tujuan dari webinar ini, saya ingin meningkatkan awareness kepada masyarakat kalau dampak negatif dari COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada mental health saja, tapi juga berdampak pada tingkat ketidakpatuhan minum obat dari ODD. Kemudian yang kedua, saya juga ingin memberikan gambaran bagaimana kita bisa mengimprove dari kepatuhan minum obat tersebut, terutama di pandemik ini. Jadi, saya ingin me-expose dulu apa sih permasalahannya, apa sih dampak negatifnya. Jadi, sebagaimana kita tahu kalau... Oke, jadi sebagaimana kita tahu kalau senior-senior kita dengan usia 50 sampai 95 tahun ini sangat rentan atau vulnerable terhadap infeksi dari coronavirus ini. Ini data yang saya ambil dari Belanda, namun saya kira ini menggambarkan data keseluruhan di dunia juga, termasuk Indonesia. untuk senior kita yang berusia 65 tahun ke atas, ini juga rentan terhadap demensia. Jadi, orang dengan demensia itu juga terentan juga terhadap infeksi coronavirus ini. Dengan batasan sosial yang berskala besar atau lockdown, kita banyak orang yang terpaksa harus berdiam diri di rumah, kita semua untuk stay di rumah, mengakibatkan kita feeling isolated, kita feeling kita jadi terisolasi. Begitu pula dengan adanya limit akses ke publik-publik fasilitas kesehatan. Begitu juga dengan ada dampak dari lockdown ini juga kita rasakan kalau financial resource kita juga semakin menipis, semakin menipis. Nah, untuk orang dengan demensia itu biasanya juga punya penyakit sampingan, seperti diabetes atau penyakit infeksi lainnya. Tingkat depresi dan tingkat kecemasan itu biasanya juga ditemukan dalam orang dengan demensia. Jadi, semakin banyak penyakitnya, semakin banyak medikasi yang kita lakukan. Jadi, karena kita ingin mendapatkan benefit yang optimal dari pengobatan itu, dan demensia ini termasuk penyakit kronis, jadi kepatuhan itu adalah yang utama. Nah, gitu. Jadi, untuk limitasi dari fasilitas kesehatan, karena semakin susah untuk mengakses fasilitas kesehatan, juga menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pengobatannya. Nah, bisa jadi karena awalnya kita bisa ke-refill obat, tapi ternyata obatnya sekarang sudah mulai menipis dan kita tidak bisa refill lagi. Nah, kalau ini berlangsung dengan lama, maka kondisi semakin buruk, jadi biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi. Nah, itu kenapa sih kepatuhan minum obat ini menjadi sangat penting? Karena untuk kepatuhan, misalkan untuk sebagai contoh untuk penyakit diabetes, minum obat itu tidak hanya mengikuti anjuran dosis dari dokter, tapi juga harus mengikuti bagaimana sih kita minum obat, apakah itu sudah benar atau belum. Misalkan untuk penyakit diabetes, misalkan untuk metformin, itu diminum pada saat makan. Logikanya ini bisa dijelaskan dari grafik ini, antara waktu sama kadar obat dalam tubuh kita. Ketika kita minum obat, dalam waktu tertentu obat akan mencapai efeknya. Semakin lama, obatnya semakin berkurang dalam tubuh, efektivitasnya juga semakin berkurang, sehingga kita perlu minum obat lagi di waktu selanjutnya. Tapi kalau kita minum obatnya tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dan tidak sesuai dengan yang disarankan, maka efektivitasnya tidak bisa tercapai. Bisa jadi efektivitasnya melebihi yang seharusnya, jadi malah toksik. Atau malah tidak mencapai efektivitas sama sekali, jadinya malah tidak efektif. Nah, kejadian-kejadian seperti ini itu yang tidak kita harapkan. Jadi, efeknya adalah kita bisa mendapatkan orang dengan demensia, itu bisa mendapatkan memperburuk kondisinya, sehingga menurunkan kualitas hidupnya, semakin banyak visitasi ke dokter, semakin banyak kos yang dikeluarkan. Kemudian, apa sih yang mendukung orang ini tidak patuh dalam pengobatannya? Jadi, kita tidak bisa pinpoint pada satu faktor saja, tapi banyak multiple faktor yang berkontribusi. Bisa dari pasien, healthcare, dari faktor obatnya itu sendiri, atau dari socio-ekonomik. Kalau kita kaitkan dengan COVID-19, karena dalam masa pandemik ini banyak sekali kabar-kabar buruk yang kita dapatkan. Jadi, semakin tinggi tingkat stres kita, sehingga mempengaruhi kesehatan mental. Namun, yang unik di sini adalah tidak hanya pasien, atau tidak hanya ODD saja yang mendapatkan dampak buruk, tapi juga caregiver. Karena burden dari caregiver ini semakin tinggi. Karena dia juga harus mengurus ODD, tapi juga harus taking care of themselves. Dari demensinya sendiri, itu adalah suatu penyakit kognitif yang menyerang kemampuan kita dalam belajar, berpikir, dan yang paling penting dalam kita mengingat. Oke, jadi banyak stage dari demensia ini. Early stage itu adalah yang paling susah untuk dideteksi, karena gejalanya yang timbul itu juga belum tertera. Kemudian middle stage dan late stage ini adalah orang dengan demensia, namun sudah fully dependent, sudah bergantung secara fully terhadap family member, atau terhadap caregiver-nya. Beberapa gejala yang biasa kita temukan pada orang dengan demensia, itu yang pertama, kesusahan atau kesulitan dalam melakukan simple routine dalam sehari-hari. Kemudian linglung terhadap sekitar, kemudian kesulitan dalam menghitung, perubahan mood yang sangat cepat, dan yang paling penting itu adalah kehilangan memory. atau yang biasa kita sebut kalau di Indonesia pikun. Dan pikun ini atau kehilangan memory ini sangat erat kaitannya dengan kepatuhan minum obat dengan orang dengan demensia, dibandingkan dengan gejala yang lain. Apalagi dengan orang dengan demensia, terkadang juga develop satu gejala, satu permasalahan dalam mendengar, kemudian dalam melihat, itu semakin meningkatkan ketidakpatuhan mereka. Namun dalam kes ini, saya mau bagi dia di dua kategori, orang dengan demensia yang masih tinggal independen, masih tinggal sendiri, dan yang kategori kedua, itu orang dengan demensia yang tinggal bersama keluarganya. Dan biasanya yang tinggal sendiri ini, kita lihat, banyak kita temukan case-nya di Belanda. Tapi juga yang sedangkan yang untuk di Indonesia sendiri, rata-rata orang dengan demensia tinggal bersama keluarganya, walaupun orang mereka, ada juga yang di Belanda, ada juga yang tinggal bersama keluarganya. Nah, sehingga peran dari social support dari family member atau caregiver ini sangat-sangat berperan penting terhadap monitoring kepatuhan minum obat dari orang-orang dengan demensia. Nah, apa sih yang tipe-tipe ketidakpatuhannya? Itu yang pertama, yang umum yang ditemukan, itu biasanya seharusnya minum dua kali satu, tapi cuma minum hanya satu kali sehari. Kemudian, change interval dari pengobatan itu sendiri, intervalnya misalkan awalnya itu harus minum dalam waktu rentang delapan jam, delapan jam sekali, tapi malah jadi dua belas jam. Atau bahkan pengobatannya ini benar-benar stop sama sekali. Jadi, mereka lupa benar-benar untuk minum obat. Kemudian, atau temporary adherence, adherence kepatuhan, temporary sementara. Jadi, kepatuhan yang bersifat sementara ketika hanya akan ada visitasi dari dokter. Jadi, minum obat dulu, terus nanti ketika diperiksa, oh berarti setelah di-assess, setelah di-assess itu mereka patuh. Semua tipe-tipe ketidakpatuhan ini bisa diketahui yang dengan kuncinya itu komunikasi. Orang dengan demensia, itu biasanya lebih dekat dengan family member atau caregiver-nya. Jadi, caregiver ini bisa assess mereka, membantu assessment mereka untuk apakah mereka patuh atau tidak. Ini lagi jika case-nya orang dengan demensia, tapi dengan mild symptoms, jadi gejalanya yang ringan. Dan apalagi ketanaga kesehatan lainnya, kayak apotekar, atau dokter, atau nurse, itu bisa juga me-assess terhadap ketidakpatuhan ini jika adanya regular konsultasi. dan jika memang ada ketidakpatuhan ini ditemukan, maka tidak semestinya kita menyalahkan menyalahkan completely terhadap orang dengan demensia ini. Namun perlu adanya satu komunikasi untuk yang bertujuan untuk meng-improve, meningkatkan tingkat kepatuhan pengobatan tersebut. tingkat kepatuhannya bisa ditingkatkan dengan secara short term atau long term. Tapi kalau long term ini efektivitasnya semakin kecil karena semakin tinggi, semakin lama waktunya, maka adanya recurrence dari ketidakpatuhan, adanya ketidakpatuhan ulang. Jadi, bagaimana caranya itu bersifat individual tergantung komunikasi dan tergantung stage of demensianya. Apakah yang mild atau yang sudah late stage. Beberapa yang paling common dilakukan itu dengan mengganti obatnya yang awalnya jadi awalnya 2x1 menjadi 1x1. Jadi, obatnya diganti menjadi long acting. Cuma solusi ini tidak bisa semuanya ber tidak bisa diaplikasikan ke semua kondisi karena tidak semua pengobatan itu punya efek atau bisa di-rejuice dosisnya. Dan sehingga kita bisa pakai beberapa tools yang membantu yaitu kayak container seperti ini, pillbox seperti ini dengan adanya keterangan hari dan keterangan waktu kapan bisa diminum dan kadang-kadang juga dikombinasikan dengan adanya timetable seperti ini. Jadi, ini menurut saya menarik karena ada nama obatnya, kemudian apa itu tujuannya, bagaimana itu obatnya, bagaimana obatnya, misalkan kayak obatnya bulat, obatnya berwarna putih atau obatnya berwarna hijau, seperti itu. dan kemudian beberapa kali obat ini diminum. Untuk dalam masa-masa pandemik seperti ini, telemedicine itu sangat berperan penting juga, apalagi di Indonesia sekarang sudah semakin growing untuk halodok atau halodokter itu bisa semua orang bisa akses dengan download aplikasinya tapi yang paling penting di sini membutuhkan support dari family member atau caregiver-nya yang pertama kita juga harus sebagai family member atau orang yang hidup dengan ODD kita perlu proaktif mengecek mengonfirmasi lagi bagaimana pengobatan dari ODD ini tidak ada salahnya jika kita sudah tahu kita sudah tahu misalnya setiap hari itu dua kali satu setiap hari itu diminum pada sebelum sarapan atau setelah sarapan dan sebelum tidur tapi langkah baiknya jika kita recheck kembali terutama untuk pengobatan yang menggunakan specific medical device seperti inhaler atau insulin injection jadi untuk konfirmasi lagi apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum kemudian juga untuk membantu membantu pengobatannya ini sesuai dengan protokol dari protokol dari anti-covid 19 ini seperti misalkan obatnya ini ditaruh tidak ada kontak fisik ketika ada pengiriman obat misalkan obat ini ditaruh di depan rumah atau pertama didesinfeksi dulu untuk packaging luarnya gitu dan yang terakhir ini juga kita penting pula untuk support mental health mereka seperti melakukan beberapa kegiatan relaksasi dan meditasi oke jadi yang take home message yang bisa diambil dari sini tenaga profesional itu mampu untuk membantu baik apoteker dokter atau nurse itu mampu untuk meningkatkan kepatuhan minum obat namun yang paling ini bisa tercapai jika adanya komunikasi yang baik antara family member caregiver dengan ODD pula jadi ada segitiga segitiganya hubungan segitiga antara tenaga profesional kesehatan family member atau caregiver dan ODD ada tiga hal yang penting pertama tiga M kalau saya bilang ada pertama untuk mengingatkan jika untuk mengingatkan mereka dalam minum obat ini yang baik dan sesuai dengan anjurannya jika memang mereka kurang paham untuk membantu mereka dalam meminum obatnya dan yang ketiga itu memonitor apakah mereka melakukan itu hal yang sama setiap hari dan yang terakhir itu dengan melindungi protek mereka dengan sesuai anjuran protokol dari coronavirus ini antikor virus oke jadi ini ada beberapa sumber bacaan yang bisa diambil dan ya oke saya pikir sudah selesai terima kasih terima kasih mbak sekar galuh nah sebelum kita lanjutkan dengan diskusi ini adalah topik yang menarik saya sendiri punya banyak pertanyaan tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman yang baru bergabung tadi ada mbak wasi dari jenif ada dokter diana santi dari jakarta dok ya dari tangkerang selatan ada mbak lesti dari belanda mbak mbak lesti halo ada dokter budi darmawan ini dulu supporting banget di alzheimer indonesia netherlands sekarang sudah kembali menjadi garda terdepan buat karantina covid di mojokerto luar biasa mas budi ada kak mariam di alzi bekasi halo kak mariam ada kak liana juga dari alzi pusat ada mbak manik senang sekali selamat bergabung terima kasih sudah bergabung di sesi kali ini terima kasih mbak Sekar ini menarik banget tentang kepatuhan pengobatan pada lansia khususnya pada ODD pada saat pandemi ini ini menjadi saya tadi sebagai praktisi sebagai dokter umum mungkin dokter-dokter yang lain juga bisa kalau dari sisi saya ini kayak mengingatkan kembali bahwa oke ini pentingnya untuk komunikasi karena kita untuk sistem di Indonesia kita komunikasi antara dokter dan apotekar dan pasien kadang-kadang kita meresepkan misalnya tapi tanpa mengingatkan untuk pasien kalau bilang ke apotekar untuk menginformasikan bahwa ini pasiennya juga dengan demensia jadi ternyata ini penting banget faktor komunikasi ini tadi ada pertanyaan dari kak liana mungkin kak liana mau menyampaikan sendiri pertanyaannya atau sharingnya ya halo kak halo kalian halo kak sekar dokter Tania ini sebenarnya sih juga apa sesuatu hal yang aku pernah sampaikan ke dokter mamah ya maksudnya apa namanya kan karena mamah backgroundnya diabetes gitu jadi sama hipertensi tapi kan udah mulai susah untuk diminum obat gitu maksudnya kalau dikasih obat itu gak ditelen tapi nanti disimpan nanti gak kelihatan bisa dia buang gitu jadi kayaknya udah makin susah gitu kasih dia obat jadi kami putusin gak kasih dia obat gitu tapi memang pas dicek untuk gulanya terutama semuanya normal gitu jadi yang kayak yang untuk gula berkala yang selama 3 bulan gitu yang apa HBA1 ya itu juga normal gitu dokter juga bingung sih maksudnya kok bisa ya itu mesti apa namanya aku juga sempat sharing sama dokter Tara juga kok bisa ya Kak Tara maksudnya mama juga bisa kayak begitu gitu apakah memang ada juga case yang sama orang dengan dimensia yang dulunya diabetes tapi ketika dia udah jadi ODD malah justru gulanya terkontrol gitu normal tanpa obat gitu which is yang sebenarnya kan agak aneh ya karena orang diabetes kan akan sampai mati pun minum obat gitu itu sih itu sih yang mau aku misalnya ada pernah pengalaman yang sama mungkin dengan ODD di Belanda misalnya atau mungkin dokter yang dokter Santi misalnya pernah atau dokter Tania pernah ketemu case yang sama gitu apakah memang bisa kayak gitu kejadiannya bisa gitu maksudnya tanpa obat tapi normal gitu oke Mbak Manik ada ya Pak mau sharing oke Mbak Sekar ada pengalaman sebagai apotekernya atau gimana kalau sebenarnya sebenarnya saya juga saya riset saya itu jauh dari klinis tapi untuk jauh dari klinis tapi untuk pengalaman sebenarnya ini case-nya unik ya karena case-nya unik sekali harusnya harusnya kadar gula dalam darah tetap tetap tinggi kalau tetap tinggi sebenarnya nggak ada hubungannya untuk ketika orang sudah demensia kemudian ada hubungannya dengan gula darah saya sih karena background saya lebih ke riset kalau dari segi riset itu belum ada sih saya belum pernah menemukan ada hubungan seperti itu mungkin kalau dari segi klinis mungkin dokter Santi atau dokter Manik dokter Budi juga apa dokter Tania mungkin bisa membantu kalau saya sharing sedikit ini kasusnya persis sama kayak oma saya oma saya itu demensia vaskuler juga jadi sebelumnya bahkan itu baru stroke yang jadi demensia itu sekarang beliau usianya tahun lahirnya tahun 30 berarti sudah hampir usianya sekarang sudah cukup lanjut jadi beberapa tahun yang lalu baru karena ada stroke itu persis jadi kemarin kalau yang mengikuti Instagram live-nya Kak Liana itu saya kayak saya flashback jadi sebelum-sebelumnya saya kok bisa kelewatan ya dengan gejala-gejala awalnya tapi pada saat stroke habis itu langsung hilang kasusnya sama jadi sudah sekitar 60 tahunan itu minum konsumsi obat gula obat hipertensi setiap hari tapi setelah stroke itu lalu mengalami demensia itu diperiksa back to normal semuanya itu juga awal-awal kita juga takut untuk melepas obat langsung ya tapi kebetulan kalau oma saya kasusnya beliau gampang minum obat mungkin sudah berpuluh-puluh tahun minum obat jadi kalau minum dikasih obat meskipun demensia jadi tidak pernah ada masalah tapi karena hasil pemeriksaan penunjang hasil labnya semuanya bagus akhirnya kita pelan-pelan secara gradual kita mengurangi dan sampai saat ini tidak minum sama sekali jadi kalau dari sisi mana saya juga belum bisa menemukan link antara apakah misalnya dengan adanya kerusakan neuron yang di otak yang untuk menyebabkan demensia itu berhubungan dengan gula darah saya juga sampai sekarang belum bisa ketemu itu linknya cuman kalau menurut saya mungkin apalagi kalau omah saya ini demensianya sudah di tingkat lanjut ya jadi itu mungkin makan juga lebih teratur gitu ya mungkin makan lebih teratur dengan porsi yang lebih teratur dulu juga sama Kak Liana sukanya nibel pokoknya di kamarnya itu pokoknya penimbunan segala biskuit segala apa snack-snack itu nah jadi mungkin karena itu sekarang dia mungkin karena harus dibantu untuk makan dibantu untuk jadi lebih teratur sebenarnya mungkin jadi proporsi makanan juga lebih teratur mungkin kadar gisinya juga lebih ya lebih bisa terkontrol lah gitu itu sih kemungkinannya begitu ya kalau dari pengalaman saya saya nggak tahu mungkin Kak Dr. Diana Dr. Diana Santi ada pengalaman nggak dokter terima kasih saya belum pernah mengalami itu dan rasanya belum ada memang penelitian mengenai itu saya nggak tahu saya setuju sekali kemungkinan besar karena makan yang lebih teratur kemudian stress-stress juga sudah nggak ada mungkin ya saya juga nggak tahu apa mungkin itu justru perlu diteliti belum pernah saya temukan logikanya harusnya tetap tinggi harusnya tetap tinggi ya nah ini mungkin yang mudah-mudah saya sudah mau lansia juga jadi yang mudah-mudah harus melakukan penelitian yang saya rasa ya menarik sekali saya rasa karena semakin banyak sih kasus-kasus kayak gini dan itu juga kadang-kadang yang dari sisi saya yang menjadi lebih concern adalah karena kan kalau misalnya pasien sudah berpuluh-puluh tahun misalnya mempunyai mengidap diabetes atau hipertensi jadi secara mindset kan ini kan harusnya minum obat terus padahal kalau orang dengan demensia dengan kasus kalau misalnya kasusnya omah saya kan udah mulai jarang ke dokter sekarang karena kan juga setiap ke dokter juga udah stabil paling ya dikasih suplemen misalnya suplemen buat vitamin atau albumin yang lain-lain tapi sebagai keluarga mungkin tetap harus untuk cek secara berkala jadi jangan sampai kelewatan juga jadi meskipun oke ini udah bagus terus gitu kalau misalnya gula darah mungkin ya misalnya punya alat gula darah yang bisa periksa setiap hari oke tapi setiap tiga bulan boleh juga untuk ke lab untuk cek HBA 1C karena itu akan tetap ya menjaga apa yang kita lakukan jangan sampai juga kebobolan gitu karena itu kan kita tahu itu adalah faktor-faktor resiko yang akan memperberat keadaan orang dengan demensia gitu ada pertanyaan ada tambahan dia cuma mau clearin karena normally itu secara normal diabetes itu meresiko dari demensia itu sendiri karena misalkan untuk diabetes berarti kan semakin semakin tinggi brain damage-nya semakin tinggi kerusakan dari neuron-neuron perifernya jadi semakin tinggi resiko seseorang itu mengalami demensia jadi selama ini untuk di-reset sendiri masih seperti itu masih seperti itu penelitiannya jadi kalau misalkan diabetes kok demensia tapi kok kalau the other way around jadi kayak sebaliknya itu kok malah unik juga mungkin bisa jadi bahan penelitian berikut ya sekarang kalau saya ada lagi pertanyaan yang lain termanik mungkin saya Mbak Tania oke ya sekarang terkait covid juga sebenarnya juga sebelumnya banyak kan informasi di whatsapp grup tentang obat-obat untuk menambah daya tahan tubuh misalnya vitamin A vitamin C vitamin D ataupun obat-obat herbal kalau di Indonesia banyak sekali dari informasi-informasi whatsapp grup kita dapatkan seperti itu nah bagaimana keluarga atau caregiver atau lansia sendiri yang bisa mengakses whatsapp grup mengantisipasi informasi seperti itu terkait dengan apa kompliens ada minum obat yang memang sekarang sudah yang memang lansia kan biasanya obatnya gak cuma satu biasanya empat atau lima nah ini sekarang ditambah informasi oh ini dalam untuk menanggulangi covid perlu tambahan ini abc itu seperti apa kalau menurut saya itu pentingnya peran jadi ketika misalkan nih ODD dengan gejala yang masih ringan biasanya kan wah ada obat misalkan minum vitamin C kita harus minum vitamin C untuk selama pandemik ini nah menurut saya dia dia itu memutuskan seperti itu biasanya dengan orang lain dengan adanya assessment dari orang lain nah peran dari orang lain ini misalkan bisa dari caregiver atau family member ini sangat penting jadi jadi perlu adanya re-questioning lagi perlu adanya pertanyaan lagi penting benar-benar penting atau enggak dan kalau misalkan memang masih belum 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 paham atau masih ragu itu harus sebaiknya itu tetap dikonsultasikan sama apotekar sama dokter gitu atau melalui yang tadi telemedicine itu tadi apakah ada apakah nanti ketika dia minum vitamin C itu ada ada interaksi obat dengan obat-obat yang sekarang dia sedang konsumsi ya terima kasih Sekar jadi penting banget ya memang komunikasi dokter apotekar pasien apotekar dokter pasien memang sebenarnya itu segitiga itu memang yang harus benar-benar dikuatin ya karena yaitu efek samping apalagi ini kan kita kasusnya ini berhubungan sama lansia-lansia ya mungkin jadi jangan sampai efek samping obatnya lebih gede dari benefitnya gitu ya menarik banget terus gimana ada lagi tanggapan yang lain atau pertanyaan mungkin sharing pengalaman yang lain nanya dong sedikit ini admin ikutan nanya boleh ya kalau ada hubungan sama keluarga enggak misalnya kalau misalnya di situasi ini gitu Kak Sekar apa namanya kan kalau ODD kan banyak yang di rumah mungkin kalau yang di Belanda banyak yang di Pantiwerda ya terus peran keluarga atau peran perawat-perawat di Pantiwerda itu ada dengan kepatuhan obat itu ada dimana gitu hubungannya gitu misalnya jadi kalau di Belanda sendiri mungkin semacam semacam keuntungan ya karena sistem dari sistem kesehatan di Belanda ini tuh sudah sangat established sudah sangat bagus jadi mereka itu tidak ada tidak ada permasalahan dengan kepatuhan minum obat terutama untuk ODD yang dirawat di Pantireda di Bauten Zor di Zor gitu di Pantireda ini karena mereka ini jadi biasanya sistemnya satu orang caregiver itu menangani beberapa ODD dan mereka ini sudah ada satu tool sudah ada toolnya sudah ada mesinnya sudah ada apa ya kayak satu biasanya mereka kasih satu renteng satu renteng obat oh ini obat ini harus dikasih ke ODD ini pada jam sekian pada sebelum makan atau setelah makan jadi mereka ini caregiver ini sangat-sangat penting perannya gitu jadi kepatuhannya mereka ini sudah dikontrol sama caregiver ini dan semua kegiatan semua aktivitas itu tuh akan didokumentasikan dalam satu laporan biasanya gitu jadi ketika jadi nantinya akan dicek kembali apakah dicek kembali apakah mereka melakukan pengobatannya ini sesuai yang dianjurkan atau enggak kayak gitu sih yang saya lihat dari di Belanda ya mungkin kalau dari Mbak Manik atau dari yang lain ada yang yang udah lama tinggal di Belanda ada masukan atau ada sesuatu yang bisa di sharing tapi ternyata berarti memang challenging banget sebenarnya kalau saya lihat tadi dari pemaparan Mbak Seker berarti kalau misalnya oke lebih aman misalnya kalau misalnya di Belanda lansia tinggal disuari karena untuk obat itu diurus oleh caregiver yang memang di training untuk dan kalau misalnya di Indonesia mungkin caregiver lebih banyak keluarga sendiri itu juga mungkin bisa lebih terkontrol cuman kayaknya berarti challenging banget buat kepatuhan ini masalah kepatuhan ini buat lansia atau dengan ODD yang tinggal yang maksudnya masih dengan demensia tingkat awal yang tinggal sendiri karena kayaknya kalau kita cek misalnya dari segi keluarga atau dokter misalnya diminum atau enggak obatnya mungkin aja bilang minum gitu padahal belum diminum gitu ya oke mungkin ada saran enggak gimana ya caranya maksudnya apa nih yang harus dilakukan oleh keluarga atau yang misalnya caregiver itu yang harus dilakukan gitu buat menangani ini sebenarnya kalau kalau biasanya kalau di Belanda kalau di Belanda kan ada banyak variasi toolnya ya misalkan ada automatic dispenser automatic dispenser obat gitu tapi kalau misalnya di Indonesia karena mungkin belum sampai disitu sistemnya tidak lain lagi untuk mengingatkan sebenarnya mengingatkan dan memonitor gitu yang penting itu adalah kejujuran sih kejujuran dalam pengobatan itu sangat-sangat berperan penting juga gitu tetap recheck tapi rechecknya itu jangan terkesan untuk menghakimi karena kalau misalnya menghakimi malah nanti ODD tidak ODD tidak mau gitu ODD malah jadi kok aku di kayak gini kan aku masih mampu gitu tapi sepertinya seperti kayak ayo sama-sama ayo kita misalnya melakukan pengobatan ini untuk mencapai apa yang kita inginkan jadi dari awal itu sudah di tujuannya itu sudah harus clear gitu karena gak ada hakim menghakimi terus lebih friendly approach seperti itu dan itu sebenarnya juga sangat susah ketika family member itu tidak mengetahui pengetahuan-pengetahuan seperti ini karena kan biasanya oh yaudah ini ambil minum aja obatnya udah diminum apa belum tapi itu beberapa tahapan komunikasi seperti tuju mengutarakan tujuan pengobatan dan segala macam itu biasanya gak tersampaikan dan itu challenging-nya sih challenge-nya sebenarnya di situ oke jadi memang personalize juga ya approach-nya maksudnya gimana nanyain ya gimana mungkin anak yang sebagai caregiver tinggalin gak barengan jadi memang butuh pendekatan masing-masing pokoknya supaya tidak terintimidasi misalnya ODD-nya untuk gak minum oke ini juga jadi catatan juga buat mungkin saya bisa berbagi pengalaman sedikit ya terus terang begini kalau kebetulan saya ada beberapa keluarga yang tinggal di Belanda memang kalau di sana kebetulan mereka tua semua usia di atas 90-an sampai usia sampai di atas 90-an walaupun tinggal sendiri tetapi memang mereka dibantu ada tenaga kesehatan yang selalu datang dua hari sekali atau begitu yang saya tahu begitu sehingga mereka gak ada kesulitan sementara kalau kita di Indonesia kebetulan ibu saya umur 85 kalau saya lihat sudah mulai dimensia ringan dan kebetulan beliau itu orang yang ikut aktif dengan organisasi antara yang organisasi Azi ini beliau malah saya baru ikut kesulitannya bagi orang-orang seperti ibu saya yang aktif dia sangat tidak mengakui ke denial inail sekali dan ini buat kami susah kebetulan adanya covid ini beliau tinggal dengan saya dan saya sudah mengamati sebenarnya beberapa bulan belakangan bahwa obat-obatnya itu selalu habis tidak tidak sama padahal obatnya itu minum semuanya satu kali sehari dibagi dua artinya pagi dan malam saja tapi beliau tetap merasa tidak mau dibantu orang mau sendiri semua masih begitu sampai akhirnya tinggal di saya selama ini saya tinggal di sini dan saya amati dua bulan ini saya amati dalam waktu setiap dua minggu saya lihat catat obat-obatnya saya perhatikan obat-obatnya ternyata memang begitu karena masih tidak mau itu sampai pada akhirnya saya ambil alih betul-betul saya ambil alih saya minta maaf memberi pengertian bahwa dan itu sulit sekali terus terang karena denial sekali saya saya pikir ini harus diambil keputusan artinya kita harus tegas juga begitu ya sehingga saya ambil alih obat itu saya memasukkan perharinya perhari ke dalam kotak-kotak itu awalnya tidak terima itu sulit sekali nah saya baru berjalan kira-kira baru tiga-empat hari ini itu baru berjalan karena memang kita yang harus harus memaksa ya kadang-kadang ada hal-hal yang kalau orang terlalu merasa tahu semua itu sulit sekali memang itu sulit mungkin saya bisa berbaik itu jadi kita yang ambil alih kemudian kita yang memasukkan sendiri dan itu sempat marah berat itu tapi saya pura-pura aja ya gimana cara kita bisa ini ya tapi memang akhirnya beliau mau ambil obat dari situ jadi memang harus ada kadang-kadang harus ada ketegasan juga dari caregiver untuk pemberian obat ini karena kebetulan ibu saya itu menyandang umum usianya 85 tahun dia punya sakit cancer sudah meta sebenarnya kemudian ada hipertensi hiperkolesterol sebenarnya sudah banyak operasi dari atas bawah sudah semua itu ya jadi sebenarnya banyak sekali bahkan 2 tahun yang lalu sempat patah tulang segala macam sehingga obat-obatan itu kan harusnya teratur nah kesulitan saya juga selama ini saya punya adik yang paling kecil yang epilepsi itu juga obatnya kan harus teratur dan harus teratur nggak boleh terlambat dan itu harus beliau yang mengatur itu jadi masalah besar jadi saya punya 2 pasien karena beliau maunya beliau yang mengatur tapi akhirnya ya itu tadi dengan komunikasi dan mungkin kita harus sedikit tegas dan kadang-kadang perlu ya untuk mengambil alih secara ya dibilang paksa ya mungkin karena kalau nggak kacau obatnya jadi akhirnya memang harus begitu dan itu saya berpikir lagi karena beliau inginnya kan kembali lagi ke rumah itu yang kita harus betul-betul pikirkan mungkin itu pengalaman dari saya ya nah tadi juga berarti kan sifat dari untuk meningkatkan kepatuhan minum obat itu juga bersifat individual tergantung case dari ODD sendiri ya lu biasa banget ya makanya tapi dengan kayak gini kadang-kadang justru dengan kayak gini kita juga maksudnya dari segi praktisi dari segi dokter juga kita juga jadi lebih ngerti kan kalau misalnya oke kalau kita ngeresepin obat ya udah ya coba cari yang dosisnya yang kayak tadi Mbak Sekar juga ngomong kalau bisa sebisa mungkin yang single dose atau ya setidaknya jadi ya karena pasti akan menyebabkan tapi ini bagus banget makanya ini sharing-sharing yang sangat berguna buat ya semua orang sebenarnya gitu ini ada lagi nih pertanyaan dari Kak Liana ini ada beberapa mengontak hotline Azi meminta pemberian obat tidur atau penenang untuk ODD apakah ada yang bisa dilakukan untuk caregiver yang udah ya pasti stres ya menengani gangguan perilaku ODD dan menggunakan obat tidur sebagai solusi gimana Mbak Sekar kalau mis benar-benar saya ulangi lagi tentang pertanyaan ini adalah pertanyaannya intinya adalah bagaimana tentang pengguna obat tidur atau obat penenang pada ODD karena pasti caregiver juga kan kalau kadang misalnya ODD-nya misalnya wandering atau kan sleep jam tidur juga kan makin berubah jadi malam melek terus biasanya kadang-kadang juga gak bisa tidur-tidur jadi gimana kalau misalnya dari segi farmasi nih gimana ini penggunaan obat penenang atau obat tidur buat ODD sebenarnya untuk penggunaan obat tidur sendiri ini tidak bisa langsung misalkan ada wah ini kok gangguan jadi harus melakukan assessment terlebih dahulu jadi kalau jadi ada perbedaan kalau misalnya di Indonesia ini sangat dibatasi untuk obat yang anti depresi anti anxiety dan anti psikotik ini sangat dibatasi sedangkan kalau di Belanda ini tuh sudah menjadi salah satu obat yang umum biasanya dengan mudah diresepkan tapi kalau untuk melihat di Indonesia sendiri seharusnya sebenarnya tidak apa-apa sebenarnya karena memang memang adanya problem dari tidur ini yang yang biasanya menemani si orang dengan demensia itu selalu biasanya ada problem dengan tidur sebenarnya kalau dari segi farmasi tidak apa-apa asalkan tidak ada interaksi obat dengan obat lain yang di konsumsi walaupun jadi kadang-kadang ada stigma bahwa ada stigma walaupun itu sangat susah untuk diresepkan tapi it doesn't mean itu tidak boleh diresepkan jadi ketika memang orang dengan demensia ini benar-benar membutuhkannya ya memang harus mau gak mau memang harus dikonsumsi seperti itu mungkin aku bisa bukan menambahkan sih tapi melihat dari dua sisi mungkin problemnya di sini bukan hanya untuk ODD saja tapi problemnya juga dari kita lihat juga dari caregiver-nya ini sebenarnya problem siapa ini problem caregiver atau problem ODD kita harus melihat juga dari dua sisi ini dan yang pasti tadi Mbak Sekar juga saya setuju sekali kita tidak bisa secara langsung untuk memberikan medikasi itu harus melihat harus ada assessment produknya apa dan langkah pertama mungkin ada baiknya seperti non-pharmacology medication jadi misalnya Alzinet pernah dulu menyanyi bareng atau apa atau juga menambah aktivitas di siang hari sehingga di malam harinya lelah dan akhirnya bisa tidur dengan baik jadi kita perlu melihat ini kebutuhan caregiver yang capek atau memang ODD yang memang perilaku karena gangguan perilaku sehingga memang jam tidur berubah atau seperti apa tetapi yang paling penting memang assessment dari dua sisi assessment dari ODD-nya juga assessment dari caregiver-nya tapi saya kok lebih serak kalau untuk solusi untuk awal adalah non-pharmacology untuk yang non-pharmacology biasanya bisa juga dibantu misalkan untuk di malam hari ada dibuat suasana kamarnya itu tuh mendukung untuk tidur misalkan dengan dimatikan lampunya atau ada pakai lampu terang sedikit jadi yang redup jadi semakin membantu untuk ngantuk betul sekali saya juga setuju banget jadi kalau dalam khusus dulu pengalamannya oma saya jadi dokter meresepkan jadi kita ada pegangan di rumah untuk obat anti-anxiety itu karena saya juga udah wanti-wanti bilang obat-obatan ini juga ada efek samping kalau diberikan terus-menerus itu akan memperburuk fungsi kognitif jadi akan memperberat demensianya tapi waktu itu kasusnya itu udah gak tidur pokoknya 2x24 jam bener-bener tapi kan lama-lama jadi agitated maksudnya jadi ngantuk tapi gak mau tidur nah itu waktu itu sama dokter akhirnya oke kita kasih setengah tapi saya setuju banget dengan untuk awal memang treatment non-pharmacologis atau mungkin bisa dikasih melatonin saya gak tahu kalau misalnya di Indonesia itu bisa mudah gak didapatkan melatonin karena kalau misalnya karena juga awal-awal saya persis saya juga kayak gini karena kebetulan oma saya yang merawat ibu saya jadi setiap hari kita kontak-kontak saya juga pertamanya udah pokoknya diajak aja jalan-jalan pada siang hari sampai sore biar capek tapi memang gak bisa gitu jadi saya di video call dan saya juga bisa ngerti oke ternyata gak sesimpel itu ya tidak sesuai dengan maksudnya sesimpel itu teorinya oke kita kasih ini tetap gak bisa tidur dan saya lihat sendiri oke jadi mungkin tidak mudah untuk memberikan atau mengkonsumsi obat anti-anxiety karena itu juga punya efek samping tapi diperlukan betul sekali kayak tadi Mbak Sekar bilang kalau diperlukan misalnya udah gak tidur tiga kali tiga hari tetap maksudnya kan lama-lama juga rewel ya jadi agitated juga kan nah itu boleh dikasih dengan dosis kecil mungkin mungkin begitu itu kali ya iya karena karena untuk biasanya awal pada awal itu memang harus starting dari low dose dulu kemudian kita assessment-assessment lagi sampai benar-benar itu benar-benar dibutuhkan atau tidak oke ini sudah hampir berakhir nih mungkin Mas Budi gimana ini tentang covid nih berhubungan ini yang sudah pulang ke Mojokerto ada pengalaman gak berhubungan dengan lansia yang dengan covid kah atau gimana sementara ini kalau pasien yang Mas di unmute dulu mungkin gak oke ya sementara ini untuk pasien-pasien yang di genungkaran ketina ini memang bukan yang lansia jadi kalau memang ada penyulit kita tujuh ke rumah sakit cuman kalau mereka sudah membaik baru masuk ke perung karantina ini untuk lansia memang kalau di lingkungan disini ya mungkin di Mojokerto mungkin lebih banyak sugesti ya kemarin kalau di ada operasi tradisional atau apa itu mereka percaya bahwa dengan operasi tradisional itu bisa meningkatkan daya tahan tepuhnya dan memang dengan diberikan itu mereka lebih merasa lebih sehat ada eyang disini yang di rumahnya mertua itu dengan kalau dikasih operasi dia merasa belum-belum nyaman tapi ketika mendapatkan jamu dia merasa wah ini dengan jamu ini saya lebih lebih enak jadi lebih lebih percaya dengan tradisionalnya karena mungkin rasanya enak kalau dobat rasanya enak terus juga kadang ditakut-takut kalau nanti sakit nanti di rumah sakit di karantina gak bisa kemana-mana langsung kalau sudah agak sedikit langsung sudah-sudah sudah enak sudah merasa sehat jadi jadi lebih lebih apa sugesti-sugesti ini bisa memicu kondisi tubuhnya lebih merasa lebih enak oke sugesti yang bikin jadi imun juga lebih meningkat mudah-mudahan ya atau tetap jangan bantuan juga sih sebenarnya menarik banget tapi sehat-sehat ya Mas Budi bertugas di sana luar biasa sekali cuman ini saya sendirian selama 2 minggu ini jadi saya harus stay 24 jam oke jaga kondisi Mas Budi tetap sehat juga di sana jadi ini off saya siap ini saya siap hasmat oke jadi kalau misalnya ada panggilan langsung saya pakai yang kebawah yang lain-lain ada di bawah APG level 3 oke berarti ini stay di rumah sakit aja mas di Gedung Karantina oh di Gedung Karantina oke aku gak tahan mengomong tapi dia tetap masih pakai kaos JM luar biasa aku janjinya gak mau ngomong tadi Mas tapi gara-gara luar biasa banget karena karena aku kira Mas Budi iya aku kira Mas Budi di rumah gitu enggak lagi di jaga lagi di jaga di bawah aja pulang-pulang hadir di sesi Sekar dan pakai kaos di MDM luar biasa kangen-kangen teman-teman serius kita juga kangen Mas Budi yang penting kita sehat-sehat gak kerasa ini udah jam 11 lewat terima kasih semuanya udah bergabung untuk untuk mendengarkan presentasi yang menarik banget dari Sekar untuk berdiskusi saling sharing karena itu tadi juga apa yang kita bahas itu sangat relevan baik buat apoteker baik buat caregiver baik buat ODD baik buat praktisi dokter umum jadi semoga ini sangat bermanfaat banget sebelum kita closing saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Alzheimer Indonesia kita jangan lupa minggu depan masih ada webinar seris yang berikutnya tentang kesehatan pencernaan pada Lansia dan ODD kembali bersama Sekar sebelum kita berpisah jangan lupa kita harus foto bersama dulu ayo kita siap-siap selalu wah ayo-ayo ambil prop-nya ini wah Kak Mariam oke dihitung ya oke tunggu semua siap ya masih oke Liana Kak Mariam satu dua tiga sekali lagi ya satu dua tiga oke terima kasih banyak semuanya tetap sehat selalu sampai kalau bisa kita jumpa lagi di minggu depan ya dengan sesi berikutnya sehat-sehat saling jaga disini terima kasih banyak udah bergabung dan meluangkan waktu semuanya ya ya dah makasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Siapa bilang pikun itu biasa saja Siapa bilang pikun itu tak berbahaya Jangan mau dengar pikun, jangan mau dengar pikun Hati-hati lara Bila sudah kuatkan, jika tidak kuatkan Mereka tidak kuatkan, jangan mau dengar pikun